Jakarta itu kota yang sibuk, gak pernah tidur, padat, macet, polusi, yaitulah Jakarta. Pada hari ini saya bertugas memantau arus lalu lintas di kawasan Cawang. Saat ini saya berada di Cawang, Jakarta Timur. Banyak para pengendara yang dari arah NT Haryono yang akan mengarah ke Cawang, itu melalui jalur yang khusus busway. Seharusnya dari arah NT Haryono memutar balik ke Halim Lama, melewati underpass mengarah ke Cawang. Para pengendara yang beralasan ketika kami tindak, kalau dia tuh tidak tahu, disitu ada rambu-rambu dilarang melewati jalur ini kesuali busway. Dan sekarang kita akan buktikan para pengendara ini sebenarnya memang gak tahu atau kurang-kurang gak tahu. Dan sekarang kita akan ke sana untuk berdiri beberapa menit, kita buktikan para pengendara itu selalu jalur ini atau tidak. Kurang lebih 10 menit di sana, ternyata kecerigaan saya ini benar. Karena pengendara ketika ada petugas di situ, mereka bisa tertip kok. Tapi ketika tidak ada petugas, mereka acuh. Jadi ketika saya melakukan pengaturan lalu lintas, saya melihat ada pengendara roda empat yang melewati jalur tersebut dan akhirnya saya pun memperhentikannya. Selamat siang, maaf mengganggu perjalanannya Ibu. Ya maaf Ibu, mengganggu. Ya disitu ada rambu-rambunya. Ibu tadi gak ngeliat ya ada rambu-rambu disitu. Aku udah lama ngeliat-rambu disitu. Dulu aja aku SMA masih bisa. Oh gitu. Tapi tetap ya Ibu ngelanggar ya. Kenapa? Ada SIM-nya? Kami tetap kami tilang ya Ibu. Lah ini Ibu mengapaan? Kok ngasih duit 50 ribu? Untuk apa? Untuk apa Ibu itu? Uang? Ya gak langgar sini ya. Kenapa? Aduh gak boleh Ibu ini. Ini melanggar aturan Ibu. Ibu kalau kayak gini, Ibu bisa kasus hukum Ibu. Aduh Ibu gak suka kan kalau aparat ini kan minta-minta uang dijalankan, tapi Ibu sendiri menyodorkan uang. Ini kali ini. Kali ini, kali ini, tapi Ibu. Aduh untuk apa Pak? Saya dikasih 50 ribu Pak. Dan di depan-depannya Ibu kan juga di belakangnya Ibu juga semua kami tindak Ibu penilangan. Nah ini bentar lagi kami tilang Ibu. Dan itu tidak baik dan tidak patut dicontoh. Karena selain dia sudah melanggar, dia juga melakukan pelanggaran hukum yaitu menyuap petugas. Ini kalau ngasih uang kayak gini gak bisa Ibu-Ibu kalau ini kena kasus hukum. Ibu, kalau mau nyelesaikan masalah, nyelesaikan penilangan ini di persidangan Ibu. Bukan di sini. Ini, nanti saya jelaskan. Janganlah Pak, tolonglah Pak. Itu orang-orang yang lain di sana, Pak. Tolong gimana Ibu? Tolong gimana? Yang lain itu bisa jalan tadi, oke? Apa? Ayolah Pak. Ayolah apa Ibu? Aduh Ibu. Aku bisa jalan. Tolonglah Pak. Ibu semua ditilang Ibu. Tolong Pak, tapi dua aku bukti sama itu. Ayo, apa Ibu mau di sini? Ikut saya ngatur dan nanti ditilang yang kena salah. Tolong apa Ibu? Ini kita melakukan dengan cepat. Proses penilangan. Pak, ayol Pak. Katanya yang hitam tuh jalan kok. Dia mobil hitam tuh. Mobil hitam mana Ibu? Nah, di depan aku nih. Duluan aku yang stop. Ya, itu Ibu lebih cepat karena nulisnya lebih cepat Ibu. Ibunya juga tidak. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, langsung jalan, Pak. Tolong, Pak. Tolong, Pak. Tidak, Pak. Banyak masyarakat yang maunya instan aja. Padahal dengan kita tertib berlalu lintas, hal ini tidak akan terjadi. Sim-nya ya Ibu? Ini. Terus kalau aku ditangkap lagi? Nanti tinggal tunjukin aja belangkut hilang ya. Jangan melanggar lagi. Iya, jangan melanggar lagi. Tidak, jangan melanggar. Tadi saya enggak tahu. Sudah bertahun-tahun kalau harus tumpah. Hati-hati di jalan ya, Bu. Hati-hati di jalan ya, Bu. Ya, ya. Sub indo by broth3rmax